Intro Salam sejahtera, satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada utusan Malaysia. Nurul Suhada terima surat saman. Petaling Jaya, Ramadan yang memasuki hari ketiga hari ini mendatangkan kegelisahan buat mangsa kegenasan rumah tangga Nurul Suhada Matsuki selepas menerima surat saman daripada pihak ketiga. Kongstinya saman itu dituntut berdasarkan penulisan di Instagram bertarik 15 Februari lalu berkaitan ucapan terima kasih kerana menghancurkan hatinya dan anak-anak. Disebabkan itu, ibu dua anak ini berkata dia berasa susah hati kerana belum pernah mempunyai pengalaman kebakama apatah lagi rusing memikirkan jumlah tuntutan ganti rugi tersebut. Saya ini baru mula hendak mencari pendapatan sendiri. Saya coba buat peniagaan. Selagi ada rezeki, saya usahakan. Buat simpanan saya dan anak-anak. Waktu jadi suri rumah dulu, saya tak menyangka perkara ini akan terjadi. Waktu dulu, tak sedar penting ada simpanan. Patutnya perlu lebih sedia. Langit tak selalu cerah. Tulisnya Instagram hari ini. Walaupun merasakan dirinya seperti jatuh di timpa tangga, selepas proses perceraian, Nur Suhada tetap syekal dan akan terus bangkit dalam perjalanan itu. Selepas kes mahkamah, sariah, kes keganasan rumah tangga dan yang lain ini pula, tak apa. Saya perlu bangkit, jangan kalah. Saya kena kuat dan ini perjuangan saya. Saya hendak bagi contoh pada anak-anak. Kena kuat berjuang, jangan biar dibully dan dibijak-bijak. Biarlah satu ketiga dulu saya silap. Terlalu percaya luahannya. Selasa lalu, kemelut rumah tangga pelakon Hafiz Rosdi dan Nurul Suhada memasuki episod baharu apabila pelakon itu didakwa pernah melepaskan cerai lebih awal Januari lalu. Makamah rendah, sariah di sini menetapkan 9 Mei depan bagi sebutan semula kes cerai. Hafiz dan Suhada berhubung isu lafaz cerai yang dibuat Hafiz sebanyak dua kali. Salam sejahtera. Satu berita baik dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Akhirnya, Samsul Yusuf mohon maaf kepada ibunya. Berita penuh, Samsul Yusuf tak mau cerai. Mohon maaf pada ibu. Kuala Lumpur, pengarah Samsul Yusuf 39 mengakui perkawinan mereka dengan Irakaza adalah atas pilihannya sendiri. Namun sedih dengan penerimaan ibunya Datin Fatima Ismail terhadap penikahan itu. Walau bagaimanapun, dia tidak pernah berasa sakit hati dengan segala tindakan ibunya. Itu karena apapun yang berlaku, pasti ibunya tetap dan menganggap ini sebagai ujian hidup. Saya sudah memilih dia dalam kurungan Irak. Kemungkinan apa yang diinginkan ibu. Dia mau saya menceraikan istri saya. Dalam kurungan Putri Sarah Liana sekarang ini. Tapi, saya tak boleh buat begitu. Saya mohon maaf kepada ibu. Jadi, saya tak ada pilihan sekarang. Mudah-mudahan masa akan menentukan segalanya antara saya dan keluarga. Sekiranya agama dalam kurungan Islam menatapkan bahwa Pemintaan kebenaran ibu adalah rukun. Rukun wajib untuk berkahwin. Saya akan berbuat begitu. Katanya ditemui pada majlis sidang media. Khas diadakan semalam. Samsul berkata dia tetap berlapang dada dengan apa yang dilaluinya ketika ini terutama masalah rumah tangga dengan istri pertama. Putri Sarah Liana yang masih lagi tidak berpenghujung apabila terlalu banyak perkara didedakan di media sosial. Saya faham sebab itu. Saya faham sebab ibu mesti dia sangat sedih. Saya juga faham ibu terluka. Tapi, kalau boleh jangan dikongsikan di media sosial. Ini bukan permainan hendak suruh sokong istri kedua atau pertama. Macam saya cakap ibu tak tahu cerita sebenar. Saya minta maaf ibu katanya. Samsul berkata dia juga ada menghubungi ibunya. Namun, situasi sangat antara mereka masih belum reda dan perlukan masa untuk pulih lagi. Katanya, sebagai anak dia tetap menyayangi dan menghormati ibunya itu. Saya masih ada hubungan ibu. Saya masih ada hubungi ibu, tapi tak perlu cakap. Semua orang tahu ibu marah saya. Sebagai anak, saya memang sedih, tapi tak rasa sakit hati pun. Ibu cakap saya kena sihir dan macam-macam lagi. Tapi, saya sudah buat sholat istikahar. Orang cakap Ira adalah orang yang buat dalam kurungan sihir. Tapi, keputusan ini dalam kurungan berkawin dua memang saya yang pilih katanya. Sebelum ini, Samsul turut memfailkan permohonan terhadap Putri Sara di Mahkamah Rendah, Gombak Timur Kelmarin. Walau bagaimanapun, semalam Putri Sara juga memfailkan, yaitu haddana, yaitu hak penjagaan anak terhadap dua cahaya mata mereka. Sekul Islam 6. Salam sejahtera. Satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Cosmo Com Mind. Samsul, nafih dakwaan setubuh luar nikah. Ira nasaman jawi.